Intro Pasangan kekasih Dol Jailani dan Tisa Biani menyambangi rumah baru Rizky Bilara dan Lesti Kejorah sekaligus meminta wejangan terkait nikah muda Dol Jailani dan Tisa Biani juga mengaku tertarik untuk menikah muda seperti Rizky Bilara dan Lesti Kejorah Rizky Bilara pun memberikan sebuah wejangan yang selalu dia lakukan dalam memutuskan hal besar termasuk saat memutuskan untuk menikahi dengan Lesti Kejorah Suami Lesti Kejorah ini pun menerangkan kepada Dol Jailani bahwa dirinya selalu melibatkan Tuhan dan kedua orang tuanya untuk mengambil keputusan besar Aku tuh selalu percaya bahwa apa yang aku capai sekarang tidak lepas dari Tuhan dan orang tua ujar Rizky Bilar Sampai sekarang pun insya Allah akan selalu melibatkan Tuhan dan orang tua termasuk dalam keputusan dalam memilih pasangan sambung suami Lesti Melanjutkan obrolannya Rizky Bilara mengatakan bahwa tidak hanya persoalan dalam memilih istri untuk melibatkan Tuhan dan kedua orang tuanya Melainkan perihal bisnis dan pekerjaannya juga Rizky Bilara mengaku kerap kali meminta pendapat dari kedua orang tuanya ke Tuhan yang mungkin lewat jalur salat istigharah untuk meminta pendapat yang pasti orang tua imbuh Rizky Bilar Rizky Bilara lantas menceritakan saat pertama kali meminta pendapat sang ibunda perihal Lesti Kejora saat sang ibunda merespon dengan baik sosok Lesti saat itulah Rizky Bilara makin mantap untuk mempersunting sang biduan mendengar cerita dari Rizky Bilara Dul Jailani pun merasa tertampar karena jarang menghubungi sang ibunda Maya Estianti tidak hanya itu Dul Jailani pun mengaku sangat terinspirasi dengan cerita dari Rizky Bilara dan memutuskan untuk sesegera mungkin untuk menghubungi Maya Estianti aku jadi kepikiran jarang nelpon nyokap habis ini nelpon nyokap ah sahut Dul Jailani lebih lanjut Dul Jailani pun berterima kasih atas wejangan yang diberikan Rizky Bilara kepadanya Dul Jailani pun mengatakan bahwa dirinya akan mencoba untuk mempraktekkan wejangan Rizky Bilara menjelang pernikahan Begitulah informasinya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax